PENGAKUAN ANDI WIJAJANTO Dan beberapa orang terdekatnya Dan menyampaikan bahwa Gak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran Anda semuanya gak bisa mengalahkan Prabowo Gibran Itu yang disampaikan Mas Andi Iya Itu dua hari sebelum pengumuman Gibran sebagai jawab pres ya Jadi kira-kira Prabowo pasti menang Lalu PSI akan masuk parlement Lalu Yang nomor tiga Suara PD perjuangan akan turun Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi Jadi disitu kemudian Pak Jokowi mengatakan Kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya Nah tapi memang infonya Di Jawa Tengah ini Ini secara terstruktur Memang diperintahkan oleh satu orang Siapa? Pejabat tinggi di salah satu Di Kepolda Siapa? Udah lah lu mau jawab apa Langsung aja siapa? Kepolda Jawa Tengah It's Jen Ahmad Lutfi Oke Ahmad Lutfi ini Memerintahkan Anak buahnya untuk Berkomunikasi dengan rektor-rektor Di universitas tersebut Dan memerintahkan Agar membuat video tersebut Bahkan itu Teks Apa yang akan dibicarakan Itu sudah disiapkan oleh mereka Oh Jadi sudah Sengaja By design lah ya Disetting Sedemikian rupa ya Sedemikian rupa Saya nomor satunya Prabowo menang Saya gak terlalu masalah Oke Masalah masalah? Serius saya gak terlalu masalah TSI Masuk parlement Anda juga gak masalah? Masuk parlement Saya juga gak terlalu masalah Ketika Pak Jokowi Mengatakan Suara PD perjuangan turun Nah disitu saya masalah Karena saya mengatakan Loh Bapak masih kaget dalam hati Bapak masih kaget Kenapa kemudian Membuat rencana Untuk menurunkan Suara partai sendiri Nah disitu kemudian Ya saya harus beda Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja Oh diam aja Saya diam saja Mendengar Terus selesai Saya pulang Tidak Cenderung tidak mengatakan Presiden gak menyampaikan alasan ya Kenapa beliau Menginginkan tiga hal itu tadi? Berarti menurut Mas Andi Pak Jokowi berubah ya? Ya berubah Signifikan Jadi yang pertama kali Mas Andi kenal Dengan Sekembang sekarang ini Menurut Anda Pak Jokowi berubah? Ya 2011 ya Ya betul Jamannya Jokowi menjadi Wali kota Oke terus bukti apa yang lo punya? Gue dapet bukti chat Pramsen Bahwa Anak buahnya Kapolda ini Meminta Petinggi kampus lah ya Untuk membuat video-video tersebut Wow Bukti chat ya Artinya disitu disebutkan bahwa Perintah Kapolda Katanya Ya Lu di Perintah Kapolda Orang tertinggi di daerah lu Di provinsi lu gitu Gimana lu gak? Jeeper Coba Langsung Langsung gerak ke bawah Makanya serentak ya Serentak Dan ya rektor pun Para rektor ini pun Langsung melaksanakan itu ya Beberapa Hanya ada beberapa yang menolak ya Ya beberapa Jadi saya itu diminta Ketemu Pak Rosan Di tengah-tengah Pergolakan ini Mau menuju ke sini Pak Rosan minta saya gabung Di 02 Saya sampaikan Pak Rosan Kenapa saya mesti gabung 02 Saya ini akademisi Saya ada di mana-mana Toh saya bantu Pak Prabowo Minta apa nih Untuk bikin roadmap pertahanan Kalau jadi presiden Saya di tim itu Pak Oke Lalu dia bilang Gak bisa Harusnya Pak Colin lebih clear Pakai baju biru muda Masuk Saya bilang Sebentar Sebelum saya bilang Apa dulu Saya mau tanya Emang Pak Prabowo ini Bakal jadi presiden Berapa lama Ini nyampaikan Pak Rosan loh Buta besar kita Mantan di Amerika Jadi rencananya 2 tahun 3 tahun berikutnya Diikuti oleh Gibran Saya langsung bangun Sebentar Pak Rosan Jadi akan 2 tahun Lalu langsung diganti oleh Gibran Pertanyaan gue bodoh aja nih Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi Saya matiin besok Loh Betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri Dengan segala perjuangan Yang menjadikan dia Ada di istana sampai 2 kali Ada jadi gubernur Jakarta Ada jadi balikota Apa bedanya Dia bisa bunuh Pak Prabowo Di tengah jalan Makanya statement saya kan jadi kuat Bahwa Pak Prabowo itu digunakan Bahwa Gibran itu memberatkan Itu kan bahasa-bahasa saya Dan saya Of course saya bilang sama Pak Rosan Saya gak mungkin dari sana Dugaan skandal moral dan etika Jokowi Untuk memenangkan Prabowo Gibran terungkap Perkembangan dan dinamika politik dalam negeri Secara khusus menjelang pemilihan Presiden 2024 Sedang dihantui oleh masalah etika dan moral Pelemahan demokrasi terkesan dilakukan secara terencana Terutama oleh Presiden Ri Jokowi Dodo Jokowi Pelanggaran hukum dan konstitusi oleh Presiden Jokowi itu Tak terhitung jumlahnya Ini adalah krisis etika dan moral Dimulai dari puncak tertinggi Dari Jokowi yang berupaya meloloskan anaknya Menjadi calon wakil Presiden lewat Mahkamah Konstitusi Akibatnya Seperti guru kencing berdiri Murid kencing berlari Muridnya pasti akan lebih brutal Jokowi memberi contoh buruk Pasti di bawahnya akan meniru Bahkan lebih buruk lagi Ujar Direktur Negarawan Center Johan Osilalahi Dalam webinar Nasional Moya Institute dan Nusantara 2045 Dengan tema Pemilihan Presiden Indonesia Di Tengah Kemelut Etika dan Hukum Jumat 9.2 Johan Lantas memberikan contoh terbaru skandal moral Yang mengarah ke Jokowi lewat podcast CNN Indonesia Yang menampilkan kesaksian Andi Mujajanto Yang ditayangkan Jumat 9.2 Andi dan kawan-kawan dipanggil oleh Jokowi Dua hari sebelum deklarasi Prabowo-Gibran Dan menyatakan bahwa pertama Pasangan Prabowo-Gibran akan memenangkan Pemilu Presiden 2024 Pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Jelas Johan Johan menyatakan bahwa pada kesempatan itu Jokowi menyebut Partai Solidaritas Indonesia Dia akan lolos ke DPR RI Ini Presiden apa ahli nujum Berarti Jokowi sudah bersiap melakukan kecurangan Partai kecil partai baru bisa lolos ke DPR Apalagi kini anggaran iklannya terbesar kedua di bawah PDIP Presiden Jokowi Dodo Jokowi Foto Ricardo Garis JPNN.com Ketiga Sambung Johan Jokowi menyatakan kepada Andi dan kawan-kawan Bahwa suara PDIP akan turun di DPR Ini Jokowi sudah seperti ahli nujum saja Bukan negarawan, cetusnya Bagaimana Jokowi yang diberi amanah mengampu UU bisa mengawal pemilu yang jujur dan adil Tegas dia Menurut Johan Tidak salah kalau banyak pihak menyatakan Bahwa telah terjadi kemunduran total dari sisi kenegarawan Indonesia telah dibaluk krisis moral dan etika Johan khawatir krisis ini akan terus terbawa Hingga pemilu Presiden 2024 Apalagi Komisi Pemilihan Umum Ri bertanggung jawab langsung pada Presiden Johan menggaris bahwa Ri perlunya sanksi keras terhadap Ketua dan seluruh anggota KPU Dijadikan dasar untuk menegasikan pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto Dalam kesempatan yang sama Mantan Duta Besar Ri untuk Tunisia sekaligus ilmuwan politik Ikrarnu Sabakti Menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia memang sedang sakit Karena Presiden Jokowi tidak mencegah pencalonan tutranya Gibran Raka Buming Raka Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau mantan Presiden Tapi kalau Presiden yang berkuasa mengajukan anaknya yang tidak memenuhi syarat untuk maju Itulah yang menjadi masalah besar Akhirnya Presiden menabrak konstitusi, aturan hukum, dan etika Agar anaknya menjadi calon wakil Presiden, jelas Ikrar Menurut Ikrar, contoh kasus Gibran berawal dari Kutusan Mahkamah Konstitusi, MK Pasalnya, MK tidak memiliki otoritas untuk mengubah pasal dalam UU Pemilu Karena yang diajukan tuntutan tersebut pada intinya sama perubahan pasal batas usia calon Presiden Calon wakil Presiden untuk meloloskan Gibran Presiden Jokowi Dodo, Jokowi Foto, Ricardo Garis Miring JPNN.com Kenapa tuntutan sebelumnya ditolak tapi tuntutan nomor 90 diterima Itulah awal kekisruhan politik di Indonesia, tegas dia Ikrar lantas mempertanyakan apakah Pemilu Presiden 2024 Sa atau tidak karena nantinya itu masih akan menjadi persoalan Apalagi keraguan tentang etika ini diajukan oleh mereka-mereka yang menguasai hukum tata negara Sayangnya, MK hanya memberi sanksi pelanggaran berat etis Padahal pelanggaran etis itu otomatis melanggar hukum karena etikalah yang menjadi dasar putusan itu sendiri, jelasnya Ikrar menambahkan, begitu keputusan MK keluar tanggal 13 Oktober tahun 2024 Seharusnya KPU mengubah apa yang disebut peraturan KPU Namun ternyata KPU hanya membuat surat edaran putusan MK yang harus diikuti Padahal bila ada persoalan genting, seharusnya DPR datang dan melaksanakan sidang Karena masa reses bukan alasan, apa yang dilakukan Presiden dan Menteri Bantuan sosial, intimidasi sifitas akademika, suruh bilang Presiden bagus Seolah guru besar itu robot, yang menjalankan skenario etikat yang kurang baik untuk negeri ini, jelas Ikrar Mengapa Pak Jokowi diingatkan almamaternya, UGM, dan lalu kampus-kampus lain Karena ia seharusnya tidak mengajukan anaknya ketika masih menjadi Presiden Apalagi setiap langkah Jokowi seakan untuk memenangkan anaknya Terima kasih telah menonton!